Nah oke halo selamat pagi siang sore dan malam nah untuk tema kali ini adalah Tips usaha ikan ijazah itu salah satunya adalah kemampuan untuk mempredisi Tingkat terendahnya atau tingginya pembelian barang itu berdasarkan bulan Nah jadi pertama-tama ini di bulan ini saya baru pertama kali mengisi stok ya Mungkin sekitar 4 mingguan atau 1 bulan hampir tidak mengisi stok Ini saya isi hanya 4 saja yaitu adalah gupi petina karena yang jentan habis jadi sisa yang petina Kemudian ikan glasswind ikan aquascape kemudian ikan mainstream aquascape yaitu adalah ikan neon Ini ikan apa ya ikan yang menjadi masterpiece-nya atau apa ya kartu asnya aquascape ya Jadi ikan semacam ikan wajib Nah kemudian yang terakhir adalah ikan silver tip ya jadi ini ikan aquascape juga Oh iya jadi sebelum ke tema ini saya jelasikan tentang gupi petina ini ya jadi ada apa itu Kok kabur nih fakta yang lucu ya atau semacam fanfix Jadi kalau Kalau gupi petina seperti ini untuk grosirnya itu Dia biasanya malah lebih mahal daripada Bukan lebih mahal Lebih murah daripada gupi yang jantan Untuk grosirnya tetapi ketika di kios itu harganya menjadi sama atau bisa juga Betinanya malah lebih mahal daripada yang jantan Karena kan kalau untuk betina ini untuk yang cendolan ya bukan yang kualitas Untuk yang betina ini kan dia kan produktif ya bisa menghasilkan anak Dan nanti anaknya itu nanti akan membesar dan Sebagian bagus beda kalau gupi jantan itu kan paling Tidak sampai satu tahun sudah Menjemput ajal ya jadi Biasanya untuk di toko itu malah kebalikan Untuk gupi petina ini malah lebih mahal Tapi kalau di pengepulnya malah lebih murah Mungkin karena lebih banyak gupi jantannya daripada Apa maksudnya lebih banyak yang Lahir itu gupi Betinanya daripada gupi yang jantan ya Jadi karena terlalu banyak makanya dijual dengan harga yang Lebih murah dari yang jantan mungkin ya Jadi seperti itu Nah kita lanjut ke Langsung ke topik utamanya Jadi Kita harus mempunyai kemampuan Untuk membuka Mempredisi maksudnya Bulannya Ini saya buka aja biar lebih menarik Nah Jadi contohnya itu seperti Petani ya Petani itu kan tidak asal sembarang tanam Jadi tiap bulan itu kan ada jenis tanaman yang Bisa ditanam dan tidak bisa ditanam Contoh misalnya pas bulan-bulan musim kemarau itu Tentunya si Para petani itu dia tidak berani untuk menanam yang Tanaman-tanaman yang harus Banyak mengandung Kandungan Banyak apa Membutuhkan kandungan air tinggi Misalnya Padi Nah pasti akan beralih ke tanaman-tanaman yang Tidak memerlukan Tanam apa Air yang banyak Contohnya misalnya Seperti Apa ya Ubi atau jagung atau apa ya Jadi Seperti Seperti itu ya Jadi Para petani pun juga Harus Mempredisi Bulan untuk Menentukan apa yang Harus ditanam Nah begitu juga dengan Pemilik kios Khususnya ikan dias ini Kita harus bisa mempredisi Bulan-bulan apa Itu Untuk menghindari Kerugian atau kebangkrutan ya Jadi misalnya Bulan ini Biasanya sepi Oh bulan ini Biasanya rame Itu kita harus bisa predisi Bagaimana bisa mempredisinya Itu ya dari pengalaman Jadi Biasanya itu Jadi satu tahun Atau Minimal satu tahun Satu tahun Dari Kita membuka usaha itu Kita sudah bisa menyimpulkan Oh bulan ini Biasanya rame Rame Pembelian Bulan ini Biasanya turun Contoh misalnya Ini hanya contoh Untuk di daerah Sini saja ya Atau di toko saya Maksudnya Karena tiap daerah itu Beda-beda Beda-beda Apa itu Karakter pembelinya Misalnya Kalau di daerah yang OMR tinggi Tentunya ini bukan Suatu masalah ya Tetapi di daerah yang OMR rendah itu Mungkin Suatu masalah Contoh misalnya Di bulan Juni Juli itu kan Rata-rata Rata-rata itu kan Musimnya Anak-anak mulai Masuk sekolah ya Ada yang Masuk sekolah Baru Misalnya ada yang dari SMP ke SMA Ada yang Masuk ke TK Ada yang naik kelas juga Misalnya dari kelas 5 SD Ke keras 6 SD Nah otomatis Itu kan Pengeluaran sangat banyak Pengeluaran orang tua Untuk Menyekolahkan anak Itu kan sangat banyak Nah otomatis Itu menyebabkan Pembelian Di kebutuhan Tersiar itu Akan turun Contohnya ya Kebutuhan ikan di sini Jadi Orang tua itu Biasanya lebih Mengutamakan untuk Hal-hal yang lebih penting Dulu yang pokok Untuk anaknya Yaitu sekolah ya Jadi kebutuhan Tersiar itu Turun drastis Itu sudah saya predisi Setahun yang lalu Karena saya juga Sudah Mau buka usaha Kira-kira Dua tahunan ya Jadi Oh ini Biasanya sepi Oleh karena itu Saya tidak Menyetok ikan Lama sekali Mungkin hampir satu bulan Itu hanya ikan-ikan lama Lama saja Ada mungkin Nyetok-nyetok Ikan Tetapi dalam versi kecil Misalnya Beli ke pasar ikan Beli satu kantong Beli ikan Misalnya hanya isi 20 ekor 30 ekor Itu ada juga seperti itu Tetapi itu hanya untuk Sampingan saja Maksudnya Daripada uangnya Hamus ke yang lain Nah Dipakai Beli ikan Untuk beli yang partai besar Misalnya sampai Lima kantong Empat kantong Atau Lebih dari itu Tidak saya lakukan Karena ini Tau Karena ini Bulan-bulan ini Adalah Bulan-bulannya Sepi Pembelian Jadi Memang Tidak saya Stok Barangnya tersebut Karena nanti malah Hanya Rugi di biaya operasional Harus kasih makan Harus ini Sementara Keluarnya cuma sedikit Jadi itu Memang saya Akali seperti itu Jadi Oh ini Biasanya Kalau bulan Juni Juli itu kan Anak Orang tua Sibuk untuk Ini itu Kepuluhan ini itu Nah biasanya Apa Biasanya Pembelian Sepi Jadi saya Kurangi Nah kemudian Uangnya kadang saya alihkan Untuk hal-hal yang lain Misalnya untuk Bisnis yang lain Untuk Yang lebih muter uangnya Misalnya Jualan Kebutuhan Anak Kos Itu kan Karena kan Di Jogja ini kan Biasanya musim-musim ini Banyak mahasiswa Calon mahasiswa Mahasiswa baru Yang datang ke sini Jadi Mungkin mereka Memerlukan Hal-hal yang Apa ya Yang harus Harus mereka Gunakan ketika Ada di kos Jadi Mulai Saya Alihkan ke situ Jadi Daripada Menunggu muter lama Nah Alihkan situ Lebih cepat muter Jadi Seperti itu Nah kemudian Ketika sudah Tahu Oh ini Nanti akan Mulai Anak-anak masuk Sekolah Atau Mulai-mulai Oh ini Mulai kuliahnya Mulai akan dimulai Nah itu Mulai saya isi Stok lagi Jadi Tujuannya itu Biar barangnya cepat muter Kalau terlalu lama itu Nanti Apalagi Kalau ikan akuasi Ikan 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 yang Rata-rata berumur pendek Dan Posturnya Tidak terlalu besar Jadi Sampai Misalnya 6 bulan 3 bulan itu Bukan 3 bulan 8 bulan itu Segini di ini Terus Misal dari Segini Ini kan otomatis Harganya juga Stuck di situ saja Tidak bakal Beda sama ikan koi Ikan koi kan Tambah-tambah Terus per bulan Jadi Harganya bisa Mengikuti itu Ses Tapi kalau ikan akuas Gini Biasanya mentok Misalnya di 10 cm Ya udah segitu saja Selama 8 bulan 2 tahun Misalnya 3 tahun Nah harganya juga Segitu-segitu saja Jadi Kita harus Cerdik intinya Seperti itu Biar tidak Boncos Di Biaya operasional Entah biaya listrik Biaya pakan Biaya Harus Capek juga Membersihkan ini itu Nah kemudian Kapan di Bulan-bulannya Itu Pembelian ikan Iyas itu Akan naik itu Juga harus Di riset juga ya Jangan Kita ngikuti orang Karena Tiap toko Tiap daerah itu Beda Nah kalau di saya Biasanya ya Akhir tahun Atau Saat Apa ya Saat Mungkin Bulan puasa Nah itu biasanya Pembelian Ikan itu Agak naik Sama tahun Ajaran baru Jadi setelah Bulan Juni Atau bulan Agustus Itu kan Bulan Agustus Atau bulan Agustus September Itu juga Pembelian agak naik Dikarenakan Banyak Banyak Pemula Jadi kan Misalnya Ada mahasiswa Yang kuliah Di Jogja Itu kan Mungkin Ada yang Dari luar pulau Yang mungkin Disana Tidak ada Ikan hias Atau tidak ada Ikan Cana Contohnya Jadi ketika Mereka kuliah Disini Mereka ingin Mencoba Untuk memelihara Itu Nah itu Bisa Apa ya Semacam Target Pasar baru Atau Apa sih Istilahnya Itu Intinya Target Target Yang Bisa Nanti Mendatangkan Pundi Pundi Uang Di Kiosk Kita Bulan Apa Itu Nanti Kan Mahasiswa Mahasiswa Baru Yang dari Luar Luar Kota Itu kan Mereka Semacam Jenuh Ingin Melakukan Semacam Rutinitas Yang ada Di Kosnya Yang Yang Tidak Perlu Keluar Yang Tidak Perlu Menghabiskan Uang Harus Nongkrong Nongkrong Atau Apa Peknik Kesana Kesini Menghabiskan Uang Jadi Salah Satunya Dengan Memeliharaikan Itu Bisa Dijadikan Pasar Target Pasar Kita Untuk Menjual Ke Mereka Namun Biasanya Kelemahannya Yaitu Tadi Karena Namanya Juga Pemula Jadi Masih Buta Ini Itu Ya Masih Belum Tau Ini Belum Tau Ini Jadi Kita Harus Rajin Mengedukasi Biar Tidak Kapok Kalau Kapok Berarti Nanti Mereka Tidak Akan Belihara Lagi Dan Pangsanya Berkurang Paksa Pasar Kita Berkurang Juga Kalau Mereka Karena Edukasi Itu Mereka Semakin Pro Nah Semakin Menguasai Ikan Hias Nanti Malah Menjadi Banyak Nah Nanti Bisa Menjadi Langganan Kita Nanti Jadi Seperti Itu Nah Tapi Ini Hanya Apa Ya Ibaratnya Ini Hanya Pengalaman Pribadi Saya Saja Ya Mungkin Di Tempat Lain Itu Beda Beda Misalnya Di Daerah Lain Yang Di Kota Bisnis Atau Di Kota Di Daerah Pedesaan Atau Mungkin Di Daerah Yang Sepi Penduduknya Yang Padat Penduduknya Itu Pasti Beda Beda Yang UMR 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 Tinggi Itu Pasti Beda Jadi Harus Dipelajari Intinya Itu Tadi Harus Selama Satu Tahun Misalnya Buka Toko Itu Selama Satu Tahun Kita Pelajari Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Itu Ini Naik Turun Naik Turun Naik Turun Nah Kalau Sudah Tau Ritmen Nanti Sudah Gampang Oh Bulan Ini Biasanya Gini Bulan Ini Biasanya Gini Gini Terus Dan Pasti Akan Berhasil Intinya Coba Kalau Cuma Tanya Tanya Tapi Tidak Toba Tidak 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 Berhasil Intinya Coba Dulu Baru Bertanya Bukan Tanya Tanya Dulu Tapi Tidak Pernah Dicoba Oke Sampai Disini Saja Selamat Pagi Siang Sore Dan Malam